Hei Kok begini Apa lampunya ya Gak sih tapi kayak gini enak Kayak Sekarang tuh lagi hujan Gak yang tadi aja Sekarang lagi hujan Kayak Halo Halo Keren samaan SR di teater Siapa yang di teater? Lalu ya Kayaknya dia bukan di teater deh Kayaknya dia di tempat kegiatan Aku tidak ada kegiatan hari ini Makanya aku mau live showroom Kayak jaman-jaman anak musikli dulu ya Apa kayak gini Apa kabar niche? Baik Pink banget nih anaknya Emang Sebenernya tuh saya suka banget warna pink Semua kasur saya warna pink Ini selimut Ini Sama spraynya sama Ini juga Terus ini ada jepitan warna pink juga Kayak kenapa gitu? Gak ada yang percaya Terus ini juga charger Charger saya ada Kepala chargernya warna pink juga Apalagi ya Banyak deh guys Pokoknya Tapi kalian tuh Tidak percaya Kalau saya suka warna pink Sekarang tuh apa ya? Sore ya? Udah sore Udah sore Kalo udah sore Gini tuh Pasti di rumah Di rumah kalian Hujan kan guys Iya gak sih? Di rumah kalian hujan apa enggak? Ini Kan semua Banyak deh yang warna pink Ini tembok warna pink Terus Banyak boneka Ah Ini semuanya deh pink Ujannya awet banget dari semalam Iya sumpah Jadi aku pengen cerita ya Kita hari ini adalah Tadi tuh aku mau SR pagi-pagi kan Jadi tuh ya guys Sebenernya Aku tuh kan kayak lagi ngerasa kayak Kok sosmed gue tuh kayak Biasa Bukan biasa sih Kayak gimana ya Sosmed gue kan luar biasa nih Asik Luar biasa Cuman kayak pengen sesuatu yang baru gitu ya Iya gak sih? Jadi Aku tuh semalam Kemarin kan aku kan abis Banyak lagi tentu Banyak banget kan Terus kayak Pas abis banyak kegiatan ini Aku Sangat menunggu-nunggu Sabtu dan Minggu Karena saya mau nonton Home town caca-ca Gitu Tapi kayaknya tuh kayak Kurang asik gitu Kalau misalnya 15 dulu Baru 16 Kayak enggak 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 Jadi aku memutuskan untuk Nonton sebenernya hari Senin Seharian ini ya Tapi Karena Apa sih namanya Aku tuh kayak udah gak sabar banget Gitu ya Aku tuh males kena spoiler dimana-mana Ya aku gak buka Gak buka Di Twitter tuh kan biasanya ada yang Ada yang spoiler gitu-gitu kan Jadi akhirnya saya memutuskan untuk Tidak membuka Twitter Daripada nanti saya kena spoiler ya Abis itu saya Nonton Akhirnya aku sampai rumah tuh jam berapa Karena aku kemarin latihan dulu kan Aku sampai rumah tuh jam Pokoknya Beres-beres Jam setengah dua Jam setengah dua Jam setengah dua tuh kayak udah Udah mandi udah semuanya Udah Udah Bahkan aku semalam gak sempet skincare-an Kayak Udah Apa sih namanya Udah tepar gitu kan Udah Abis itu aku Sampai setengah Pokoknya setengah dua lah Udah di kasur ini gitu kan Terus kayak Kayak Nonton gak ya Nonton tidak Nonton tidak Setelah aku pikir-pikir Kayaknya aku tuh nonton deh Mau nonton Yaudah Aku nonton tuh kan Dari jam setengah dua Sampai jam empat Jam empat lewat Aku ingat banget Itu pas azan Selesai azan deh Selesai azan Selesai azan Azan Apa sih namanya Kalau subuh Azan subuh Terus Apa Karena aku sudah menangis Sudah menangis Sudah menangis Dan terseduh-seduh Tapi emang Happy ending sih ya Karena aku sudah menangis Udah kayak Nangis Seneng Nangis Seneng gitu-gitu Tapi kayak Sumpah sih Menurut aku tuh kayak Drama terbaik di 2021 Yang gue tonton gitu Tribute itu dua Dari berapa ya 2021 Cik apa 2020 Gitu Nggak tau deh Pokoknya menurut aku Apa ya Kayak Ini tuh menurut aku ya Drama ini Jadi buat kalian yang nggak tau Aku tuh Lagi kemarin tuh Lagi nonton drama Home tahun caca-caca kan Awalnya tuh kayak Aku kayak Sebenernya awalnya kayak bosen gitu kan Tapi kayak Pas kesini-sini tuh kayak Kan kalau misalnya Kalau misalnya Kebanyak Ini gue nggak bilang semua ya Tapi kebanyakan Kebanyakan itu kayak drama Kalau misalnya Di drama tuh ceritanya tuh cuman Kayak Latar belakang si pemeran pertama Atau Latar belakang pemeran kedua Gitu-gitu doang kan Kalau ini tuh bener-bener kayak Pemeran pembantunya juga ada kisahnya Ngerti nggak sih Jadi kayak Semuanya ada kisahnya Gitu Menurut aku bagus banget sih Menurut aku 98 98 sih ratenya Karena Karena saya nontonnya pas ongoing gitu Aku sebenernya agak nyesel sih Nontonnya pas ongoing Maunya tuh kayak orang-orang gitu Tapi aku tuh nggak bisa Nanti aku kena spoiler Jadi aku nggak Gitu Abis itu Udah tuh kan Gue bangu Apa Tidur Jam 4 Nah Tapi aku berpikir lagi gitu Ini Abis nangis Udah Udah Capek Abis Show Latihan dan lain-lain itu Udah capek itu Terus Begadang Terus Abis nangis Itu kalau bangunnya Bangunnya pagi Pasti kayak Kayak pusing Badannya sakit Ya nggak sih Ya kan Dan kayak Emosi gitu jatohnya kan Orangnya juga cewek ya Suka emosi Ya nggak sih Terus Akhirnya aku berinisiatif Di otak gue nih Jam 4 pagi Orang-orang biasanya udah sholat kan Maksudnya kayak Orang-orang udah bangun lah ya Udah bangun Buat Sholat Sholat subuh Nah kebetulan wali kelas aku ini Agama muslim Gue liat Dia udah bikin status whatsapp Ya kan Aku udah berpikiran Nih kalau gue bangun nih Bangunnya pagi-pagi Jam 7 Udah kepala pusing Matanya merah Badannya sakit semua Dan segala Jadi aku memutuskan untuk kayak Itu jam 4 Aku izin sekolah Gue bilang badannya nggak enak Eh lagi nggak enak badan Jadi nggak ikut Video Apa sih namanya Google Meet Tapi beneran Nggak enak badan Kayak Badannya tuh pegel-pegel gitu loh Yaudah deh Akhirnya aku bangun Jam setengah 12 Nah Tadinya Mulai hari ini Tadi Pasti kalian berpikir-pikir kan Kayak Lah apa hubungannya Sama Sama Apa sih namanya Sama Apa itu Sama sosmed Nah emang Dari kemana tuh aku udah berpikir gitu kan Jadi aku sebenernya tuh Mau bikin konten kayak A day in my life di tiktok Tapi kayak Kurang bagus gitu Jadi aku udah bikin nih Terus aku mau buat lagi gitu Jadi Kayak Bikin a day in my life Tapi kayak Kalian nggak usah berharap lebih Karena gue juga yang gak serius-serius banget gitu Kayak cuman Apa sih Pengen mengisi sosial media aja gitu kan Terus Itu kan kayak di tiktok Terus kayak Aku pengen Tapi apalagi ya yang kayak Kalau a day in my life tuh aku kayak Gak bisa Gak bisa Setiap hari gitu uploadnya Kayak Gak mungkin kan gue upload setiap Mungkin aja sih sebenernya Cuman kan aku kan Masih kayak ngurusin teater Masih teater juga Terus masih latihan Terus ada Kayak sekolah juga gitu kan Jadi aku berpikir Untuk kayak Oke Sebaiknya Gue bikin konten A day in my life juga Tapi Bikin konten hari-hari juga nih Tapi kayak masih bingung gitu loh Kalau Kalau share foto Kalau misalnya Share foto harian gitu Kayak Foto Saya fotonya Gak banyak yang bagus ya Kayak Biasa aja gitu Gak sering foto juga setiap hari Jadi aku memikirkan Untuk bikin showroom Konten di showroom gitu Jadi Rencananya Rencananya Ini rencananya Rencananya ya Rencananya Kan Ini rencana ya Kita berusaha aja dulu ya Aku pengen Live showroom Tapi Kan aku waktu itu kan Pernakan live showroom jam 8 Terus Tapinya tuh Kalian kayak Kayak bilang gini Kayak Lah Ih Iya sih Tapi kan kalo orang-orang Gatau ya Ini aku ya Aku Ini kalo gue ya Kalo aku kan Setiap pagi sarapan nih Nah aku tuh kalo sarapan jam 8 Nah Tapi kalo misalnya aku kayak Eee Jadi aku sebenernya pengen bikin konten kayak Sarapan Tapi gue gatau hashtagnya apa Jadi kalo yang punya ide Tolong Dituangkan kesini Nanti yang hashtagnya menurut saya menarik Saya akan bikin hashtagnya di Twitter Palingan Kan kalian bilang kan Kalo misalnya kayak pagi-pagi banget gitu Kayak masih ada yang kelas gitu-gitu Palingan aku Kayak Eee Bikinnya Jam 9 Pokoknya nanti aku Kayak maunya sih ya Pokoknya niatan gue Gue tuh Kadang Aku tuh kalo mikirin-mikirin kayak gini Harus di kamar mandi Maksudnya kayak misalnya Sambil Sambil Mandi gitu Kayak gue berpikir Apa ya Sesuatu gitu kan Terus aku sih berpikir kayak Pengen Aku kan setiap hari sarapan kan Nah gue tuh tau Orang Indonesia tuh Jarang sarapan Aku juga gak bisa Kalo sarapannya tuh kayak cuman Roti Selai Bisa sih Cuman kayak Paling sejam lagi gue udah lapar Aku tuh biasanya sarapannya Langsung nasi gitu kan Ini kan saya ya Gitu Jadi kayak Pengennya sih Kayak sarapan Tapi sambil showroom gitu Setiap hari Gimana Ya pokoknya Apapun itu deh Atau gak usah pake hashtag juga Gapapa gak sih Yang penting Kayak Yang penting kayak live showroom Tapi ini Aku live showroomnya Maksudnya kayak Ya misalnya Kalian juga sarapan Gue juga sarapan gitu kan Atau Apa sih namanya Apa gitu Pokoknya Yang bisa-bisa aja gitu Yang bisa-bisa aja Kalo misalnya gak bisa Yaudah jangan dipaksa buat nonton gitu Karena kan Kalo pagi-pagi tuh Biasanya orang kayak baru memulai aktivitas kan Gitu sih Gitu Kalo tiap hari jam 8 kamu sarapan Aku semua Mabar Makan bareng Oh iya iya Nyabar Oke Nyarap bareng Oke oke boleh boleh Tapi Tapi Jam 8 deh Kayaknya jam 8 tuh Kepagian deh Jam 9 gimana Jam 9 Iya sih Nyabar Nyarap bareng Olah sarap Eh Omongan tuh doa tau Boleh tolong kecilin gak Ya Omongan tuh doa tau guys Sekarang kan di tiktok kan lagi banyak yang Yang bikin konten tentang kayak Langit Bisa kakau turunkan hujan dengan petir Ini seharian hujan sama petir Kagak berhenti-berhenti nih Ini pasti kalian kan yang minta nih Olah 8 Kok olah Oh Ya boleh juga sih Boleh juga Jangan menggadi-gadi Olah pelit Oh my god Aku suka nonton Olah suka nonton F1 Aku gak nonton tau yang sekarang Yang sekarang Yang gak tau Udah ada atau belum Ternyata 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 Terus aku kan juga waktu itu Oh olah lapar Iya betul-betul-betul Boleh juga Boljuk 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 Olam Olam Aude olah apa Olalali Olalala Lalalalala 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 SR sambil main suling kalian kalau misalnya kayak dari dulu follow Twitter aku dari aku kelas 9 Ternyata Aku ada bikin konten dulu Ini alay banget sih gue kayak Gue dulu bikin Apa sih namanya Konten ini main suling jadi kan waktu aku ada praktek gitu kan Terus aku coba aja Ngulik-ngulik lagu Pake lagu JKT gitu kan Terus aku dapetnya lagu Aku bisa Lagu yang First Rebit Aku liat di Google gitu Terus kayak Aku tuh sebenernya Orangnya gak Gimana ya Yang biasa aja sebenernya sama alat musik kayak Gak pengen kan ada orang yang pengen banget gitu main alat musik Ini aku biasa aja sih kayak Dibilang pengen ya pengen Pengen sih pengen Cuman kayak Gak sepengen itu Jadi pengennya masih Masih biasa aja gitu ya Cuman Kayak Pengen bisa aja Tapi gak sepengen itu Ngerti kan maksudnya Ngerti kan maksudnya Gitu Ola sekarang kelas berapa sih? Ola sekarang kelas 3 SMA Ola lagi sarapan Ini aku lagi baca Twitter ya Aku baca Baca-bacain Replay-an Replay kalian Yang 9 bulan lagi kuliah Oh iya Ya Allah Cepet sekali Ola gak ada kegiatan di efek sekarang tidak Gak ada Kuliah ambil jurusan Ilmu komunikasi Si Communication Nih aku kan Aku baca replay ya Dari yang Kayak Kan jadi kemarin tuh guys Aku tuh pas mau teater Jadi aku Otw ke teater tuh sekitar jam 10an gitu kan Karena aku ada latihan dulu Nah terus Aku tuh ke ATM Mau isi pulsa Apa Karena gue gak ada embanking Jadi sebenernya dulu tuh Aku Ada embanking Cuma Aku ganti HP Pas ganti HP Aku ganti nomor juga Jadi kayak Belum bisa Gak di loginin lagi gitu kan Terus pas mau di loginin Katanya Ada kode apa gitu Yang gak bisa Terus aku gak pake kan Sampai sekarang Terus aku Aku Apa sih namanya Mau bikin embanking lagi Tapi Harus buka rekening lagi Karena yang Yang rekeningnya sekarang itu Embankingnya gak tau Udah gak ngerti deh Gak ngerti Karena gue junior kan Gak tau kode apanya gitu Aku kan junior kan Nah Terus pas aku mau bikin lagi Kata papi aku Udah tunggu aja deh Tahun depan gitu Kalo tahun depan kan aku bisa Buka rekening sendiri kan Karena aku udah ada KTP Gitu Kayak yaudah Tunggu Tunggu Tahun depan aja gitu Terus Akhirnya aku isi pulsa kan KTM Gua isi pulsa tuh Terus Aku tuh Jadi Aku tuh gak pernah ya Ngeliat Disini ada bon gak disini Gitu Oh ini ada bon Kan kalo biasanya tuh Kalo bon Bon Gitu kayak Kalo sticknya tuh kayak Kayak biasa aja gitu kan Kayak lembek gitu kan Kayak Bukan lembek sih Kayak Ya tipis gitu Kalo misalnya kertas-kertas kayak biasa gitu kan Tipis kan Nah Tapi Kemarin itu Pas aku lagi Isi pulsa Pas aku lagi isi pulsa Berapa sih buat gue Gitu 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 Nanti Saba Kalo cerita tuh kita butuh tenaga jadi kita makan dulu oke jadi pas disipulsa itu aku kayak terkagum-kagum dengan dengan struknya struknya tuh kayak kayak tebel banget gitu kayak tebel banget gitu loh struknya kayak apa ya kayak gini deh kayak gini nih kayak dia tuh kayak keras gitu nih kayak gini kan gue kayak pasti kan kayak orang udah apa sih namanya biasanya nerima yang biasa aja terus sekalinya dikasih yang agak premium gitu agak kayak weh gila ini keren banget gitu kan nah terus anehnya aku karena aku excited banget nunjukin tuh Bon ke abang gue ATMnya gak gue ambil jadi iya saking terkagum-kagumnya sampe lupa tuh kartu ATM diambil gitu mungkin karena dia keras ya jadi kayak aku ngerasanya aku pegang pegang kartu ATM nah aku tuh sebenernya gak sadar kan udah tuh aku udah sampe efek aku udah latihan terus aku mau makeup mau theater abis makeup aku diajakin ke bawah sama siapa ya sama Onil deh kalau gak salah aku membeli minuman terus aku cari eh sama Mira sama Mira terus aku cari ATM dong biasanya sih aku emang orangnya emm males masukin ATM ke dompet gitu kan terus kayak yaudah deh gue mentaro-mentaro gitu ya aku pikir tuh aku ketinggalan di mobil atau gimana pas aku telepon abang aku ternyata gak ada di mobil terus abang aku bilang ketinggalan gak tadi di ATM terus kayaknya kayaknya iya sih kayaknya tuh ketelan lagi gitu ATM tapi aku gak balik lagi karena itu ATM-nya tuh bukan deket rumah aku jauh terus karena gue panik iya kan jadi aku kan karena aku gak ada M-banking jadi kan aku sekarang pake e-wallet gitu kan nah aku tuh pake OrenPay kalian tau kan OrenPay yang orang Oren itu nah sekarang kan disitu kan ada direct direct debit gitu kan jadi kita bisa bisa isi ulang saldo saldo apa kita bisa top up saldo si OrenPay ini tanpa kita ke ATM harus atau harus pake e-banking jadi pake direct debit gitu jadi kayak kita tinggal masukin kalo aku ya 4 nomor kartu yang paling belakang abis itu sama masukin nomor telepon nanti kalo misalnya mau top up kayak kodenya di SMS gitu karena gue panik kayak gue aku kan orangnya ada sih duit cash tapi kayak 10 ribuan gitu jadi aku kayak berinisiatif yaudah gue pindahin aja deh semuanya gak semuanya juga sih kayak beberapa gak banyak juga sih pokoknya ya cukup lah buat cukup lah buat satu hari itu gitu ya aku isi top up saldonya di OrenPay itu apa sih namanya lewat direct debit kayak gitu deh tapi tetep aja pas aku telpon call center-nya kan gue tuh bingung gitu kayak ini kan gue gimana ya ini rekening aku tapi karena junior jadi atas namanya tuh harus atas nama orang tuanya gitu jadi aku gak ngerti ya karena bapak saya orang bank juga jadi kayak yaudah saya serahkan ke bapak saya dan harusnya hari ini bikin kartu lagi tapi karena hari ini saya udah kesiangan ya jadi mungkin besok aja besok aja babeh reaksinya gimana lah gimana ya biasa aja sih sebenernya karena kayak iya cuman disuruh langsung blokir doang kayak yaudah cepet telepon call center disuruh blokir orang dalem nah itu di belakang siapa ini ini foto saya ini bukan foto sih ini kayak fanart gitu gak dimarahin karena aku emang aku tuh ganti ATM karena ATM aku patah ya dulu ya pertama ganti ATM pertama tuh ATMnya plastiknya robek gitu terus kayak udah mau patah gitu juga kan terus ganti udah ganti padahal masih bagus kartunya tapi sekarang kan kalau kartu ATM harus pake chip gitu kan terus sama papaku disuruh ganti yaudah ya aku ganti bukan bukan patah ke duduk karena kenapa ya karena sebenernya bukan patah sih lebih kayak apa ya karena aku kan orangnya agak cashless gitu ya bun soalnya kalau misalnya gak tau ini aku doang kayaknya pasti ada manusia di luar sana yang kayak aku kita tidak boleh jadi pikni jadi apa sih namanya aku tuh kalau misalnya kayak belanja gue udah tau nih ini ini harganya bikin gue sakit hati gitu ya jadi aku memutuskan untuk pake debit karena kalau pake debit itu kayak emang sih kita udah denger harganya berapa tapi kan berkurangnya tuh kita gak keliatan gitu kalau pake duit cash kan kayak misalnya iya makan 200 ribu terus kayak makan 200 ribu kalau pake debit kan kita gak ngeliat fisiknya gitu ya jadi kayak masih oke lah ya at least tuh itu kartu kembali bentuknya masih sama gitu gitu kalau misalnya duit kan tiba-tiba kayak aduh menipis tadi perasan gue kemarin ambil segini agak lebih shock ya kalau debit eh kalau gak debit iya sih gak lebih shock aja gitu kayak mengeluarkan duitnya secara langsung gitu nah ini kan gak mungkin kan nih kartu misalnya nih kartu ini misalnya saldonya 300 ribu aku makan 100 ribu terus sisanya pasti 100 ribu kan disini tapi kan bentuknya masih sama gitu loh jadi kayak kita tidak merasa kehilangan kita ngerasa kehilangannya tuh pas udah cek saldo tapi sebenarnya aku selalu siapin cash gitu kadang kalau takutnya kayak ada apa-apa gitu kadang masalahnya kalau di rumah gak ada cash itu gawat banget soalnya nih ya abang aku tuh suka banget COD ya gue gak apa-apa sih kalau misalnya lu COD ini tolong ya nanti kayak ini semoga abang gue nonton ya abang gue lagi magang ya kayak gue gak apa-apa sih kalau misalnya ada orang COD atau gimana-gimana gitu cuman kan lu tau nih lu orangnya ada kegiatan terus gitu kalau misalnya COD tuh tinggalin duitnya gitu kalau COD 10 ribu 12 ribu masih oke lah gitu 30 ribu oke ini kalau beratus-100 ribu jangan COD lah tolongnya anda kan udah gede nih punya ATM kenapa gak langsung transfer aja gitu tolong uangnya dititipin gitu kalau emang mau COD atau gimana gitu ya jadi kalau dia pergi orang yang di rumah tuh ketar-ketir mau gak mau kan kita kayak tunggu ya masa ya ambil ke ATM dulu tuh aduh tau kalau COD tuh duitnya dicitipin gitu ya kayak saya sebagai yang menerima sebenernya bukan saya sih mbak aku sih aduh gak enak gitu loh sama abangnya iya kalau abang kurirnya tuh kayak kan orang mah beda-beda kan kita gak tau misalnya abangnya lagi capek terus tiba-tiba kayak suruh nunggu gitu aduh itu kesian sih abangnya apalagi kalau malem dateng COD-nya eh tapi aku gak tau kenapa aku jarang tau COD-nya malem eh paketnya tuh dateng malem-malem kayak minggu tapi nanti abang kamu ntar ganti gak uangnya ganti gak gantinya setengah misal misal 100 ribu dibilang mana sih ini ganti ya gue adanya casenya 50 50-nya besok aja udah besok udah lupa besok udah lupa udah gak tau apa udah iya iya biasa saudara emang kayak gitu ya aja mumpung tapi kalau giliran aku nitip waktu itu gue nitip apa ya kartu aku nitip kartu sim aku kan nih misal eh beliin gue kartu sim dong gitu nitip ya nanti pas pulang gue ini deh apa sih namanya tolong pasangin gitu terus duitnya mana kenapa gak yaudah ntar pake duit gue aja dulu nanti lu ganti gitu kenapa langsung bilang duitnya mana kenapa gak kayak maksudnya tuh kayak gue sering traktir dia gak sih ya kan abang saya tuh tidak pengertian sisa gue saran gue lu gergaji sisain setengah barangnya betul aku juga harusnya kayak gitu ya dikasih dulu bungkusnya iya dikasih dulu bungkusnya gue sebagai kakak gak pernah minta duit ke adik perhara abang beradik ih sama banget kayak bang saya iya guys ini hal yang gak akan pernah gue lupain sampai nanti gue menikah mempunyai anak cucu dan lain-lain tau gak apa ini jadi kalau di pesta batak itu ada biasanya tuh ada orang yang suka bagi-bagiin duit gitu entah kayak 5 ribu 10 ribu 20 ribu paling gede kalau pestanya kayak mungkin dia kayak pestanya kayak mewah gitu biasanya ada yang 50 ribu juga tapi orang tua tuh biasanya yang dapet jadi kalau misalnya kayak kita main ortor atau kita abis fotoin ibu-ibu gitu biasanya kita tuh dikasih 10 ribu 5 ribu gitu kan kalau dikumpulin banyak ya ke bagian amplop gitu kan dikumpulin kan banyak ya aku tuh dulu bagi aku ya dulu waktu kecil tuh 70 ribu itu gede banget 70 ribu gede ya menurut gue dulu waktu waktu kecil terus kayak udah tuh aku dapet 70 ribu ada aku dapet berapa abang aku dapet berapa gitu ya terus bisa-bisanya abang gue ngomong kayak gini duitnya sini aja gue yang pegang kita kumpulin dulu nanti pas sampe karena dulu kan yang punya dompet cuma abang aku kan kayak kalau kita kan masih kecil gitu apalagi aku sama adik aku cuma beda setahun terus kayak udah sini masukin dompet gue aja dulu gitu kan bayangin ada kali 80 80 ribuan satu orang lah 80 ribuan lah satu orang terus 80 kali 3 24 berarti 240 ribu ditilip amedi gue kayak itu setiap setiap aku tuh dulu setiap Sabtu pasti pasti ada pesta gitu kan gak tau keluarga siapa yaudah gue dateng aja waktunya bukan karena gak diundang ya tapi kayak keluarga aku diundang karena kenapa iya karena bapak saya tuh terkadang jadi jubir kalau orang nikah pernah juga terus jadi ketua arisan bapak saya tuh jadi ketua arisan dulu jadi kayak nah itu arisan keluarga yang sama umpe itu yang kalian pertanya-pertanyakan itu jadi aku kayak setiap minggu tuh selalu ikut pesta kecuali pas udah masuk JKT sih nah abis itu pasti aku selalu dapet duit gue tuh pasti kalau hari Sabtu paling dikit dapet duit 30 ribu deh 30 ribu deh palingan gitu ya udah paling dikit banget tuh kan kayak lumayan ya buat hari minggu jajan di gereja buat enak gitu ya terus kayak tiba-tiba diambil gitu maksudnya apa ya masa itu dia bilang iya masukin aja dulu ke dompet udah mulai dari situ gue minta beliin dompet sama emak gue udah bodo amat deh dompet yang berbi-berbi dari plastik juga gak apa-apa yang penting gue punya dompet gue bisa simpen duit gue sendiri biar gak dibodoh-bodohin sama abang gue gitu ceriga bapaknya Ola Pak Luhut Pak Luhut gak ngadu gak ngadu sih cuman kayak bokap gue pasti kan kayak yaudahlah gitu-gitu sebenarnya tuh bukan masalah jumlahnya ya masalah perjuangan kita moto-motoin ibu-ibu dapet duit kita lagi mereka opung-opung lagi menortor kita kayak apa kadang tuh kayak kita disuruh menortor juga kita liatin opung-opung itu menortor kayak jogetnya eh seru banget gitu ya pas pesta jadi perjuangannya itu sih sebenarnya sirom aja rasa prosesnya betul rasa prosesnya tuh kita harus menunggu dan kita harus biasanya tuh kita nemenin opung-opung dan ibu-ibu joget di samping bus kalau pesta batang busnya gede banget kuping sama jantung sampe deg-degan kupingnya udah duduk-duduk nih kita sampe deg-degan sumpah gak bohong sih kalian kalau misalnya terus kalau pesta batak itu mulainya tuh pagi-pagi pemberkatan selesainya bisa jam 9 malam kita udah menunggu orang-orang kayak kapan nih keluarga gue mangulosi lama banget gitu aku paling males nunggu mangulosi kayak lama banget gak sih tapi emang nanti gue nikah juga kayaknya gitu deh ntarannya sampe ke usus gak sih bener banget bener banget bener banget bun cerita gue ngantuk lah gue kayak dongeng gitu dong ibaratnya chill motor terus pas udah lunas malah ilang iya bener saya kisah hati sih capek banget gak sih iya capek capek jujur manggulosi tuh kayak misalnya siapa ya misalnya mira nikah nih misalnya mira nikah terus mira tuh punya sepupu lulu terus mira juga punya sepupu onil terus misalnya flora tuh bibinya si mira terus aku misalnya terus aku misalnya tantenya mira gitu jadi kita setiap keluarga ngasih ulos ngasih ulos sama yang nikah sambil kayak ada mandok hata tuh apa ya bahasa indonesianya mandok hata memberi nasihat iya kayak memberi nasihat kayak semoga nanti jadi misalnya kalau misalnya orang-orang tuh biasanya jadi keluarga yang sakinah wawada waroma gitu misalnya misalnya gitu terus nanti mau ulosi itu bukan kayak nih ulosnya bukan ada lagunya dulu misalnya lagu apa gitu misalnya di aek si bulbulon gitu atau aek si pangulu di aek si bulbulon misalnya kayak gitu terus nanti kayak pelan-pelan diiringin begini itu gak satu doang biasanya biasanya suami istri itu dua dua udah gitu aja terus lama iya kayak gitu jangan mardua mardua holong dong kan orang nikah mardua holong tuh artinya selingkuh gitu kan orang nikah ya kok lagunya mardua holong jangan ngadi-ngadi mardua holong tuh kayak mendua hati mendua hati kirain mandok hata pas tahun baru doang enggak mandok hata bisa pas lagi kebaktian mandok hata pas penghiburan mandok hata ya kayak sama sih kayak nasehat iya capek banget sih itu ma iya sih jujur lulus sarjana mandok hata sidi mandok hata bahasa batak capek apalah loja loja naik bosen nunggunya iya sih bener kayak lu mau pake headset juga percuma tau gak sih itu bassnya tuh gede banget jadi salah satunya cara yang paling enak adalah kita duduk aja kita tungguin tuh lapet datang jeruk pisang nanti ada teh ada kopi iya sambil biasanya tuh kita opung-opungnya joget-joget jadi kalo misalnya di pesta batak itu kita tamunya itu gak perasmanan ada sih perasmanannya apa sih mbak kalo bukan perasmanan ya ya ngerti gak sih udah disiapin di meja jadi kayak makan makan di meja makan gitu loh nah kita disitu juga kan duduknya jadi iya kalo nasional kan biasanya misalnya temen-temennya yang gak makan gak makan B2 misalnya kayak gitu ya yang makan halal gitu itu biasanya kayak misalnya temennya ada yang muslim gitu dia ada tempatnya sendiri nasional itu biasanya makannya makanan kayak kondangan gitu misalnya makan kondangan tuh misalnya ada zupa sup gitu-gitu ada es krim ada soto gitu-gitu misalnya kayak gitu iya kalo misalnya yang orang bataknya sih biasanya yang dibawa tuh nah terus di bangku itu jadi kayak ada ini misalnya aku sinambela mami aku kan siahaan kan nanti sebelah sini tuh ada keluarga dari sinambela sebelah sini ada keluarga dari siahaan terus misalnya nanti iya pihak perempuan laki-laki terus misalnya ada siapa ya gue opung gue si manjuntak gitu kan nanti ada keluarga dari si manjuntak gitu banyak nih pokoknya somay kayaknya somay jarang ada ada par anak par boru par apalagi kayak gitu dia banyak hotman paris eh aku pernah ketemu ini bastian steel iya gak waktu itu kan gue pernah ketemu bastian iya kakaknya gue gak tau siapainya tuh pokoknya dia nikah tuh ada romaria juga kan terus gue foto tuh disitu kan gue foto sama dia tuh terus sama bapak gue udah jadiin apa coba kalender jadi kita ada ada kalender kalender arisan gitu kan iya ada di bawah nah terus kalendernya itu gambar-gambarnya itu kayak misalnya kayak kalender toko emas ya dia gambar-gambarnya gambar-gambar remas kan kalau ini tuh kita kalendernya tuh gambar-gambar kayak momen-momen gitu momen-momen pesta arisan atau ada acara apa gitu terus ada foto gue disitu lagi foto sama bastian ada adik gue juga coki pardede pernah lah karnanya coki sinambela dia coki sinambela kan yang coki yang nyawan itu kalender rumah lo kalender HKBP gak lah iya dong iya dong selalu kalender HKBP sama buku huria terus sama kidung kidung apa tuh yang buku yang warna biru apa sih itu namanya buat ngapalin itu tuh apa setiap itu terus kan iya itu itu gue inget banget bapaknya siapa itu bapaknya siapa itu sintua sintua siapa gitu dia dia pasti gue inget banget dia nganter naik motor kesini kan iya HKBP tuh apa HKBP itu gereja huria kristen batak protestan jadi itu gerejanya sebenarnya siapa aja sih boleh gereja dimana aja gitu cuman disitu kayak mayoritas tuh orang kristen protestan yang batak batak si nambela sama si tohang boleh nikah gak gak tau gak gak tau gak tau guys kalau protestan atau katolik protestan gbkp gbkp apa gbkp apa gbkp apa gak tau gak sih kristian protestan indonesia bukan lo yang curcol gue yang awes enggak orang batak gak boleh nikah satu marga kan ya gak boleh lah kan lu keluarga bingkp gbkp 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 pengein deh beli cireng yuk gbkp 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 besok besok kan showroomnya pagi-pagi mau sarapan showroomnya pagi-pagi mau sarapan bangun kalau udah showroomnya gue pasti dulu bangun ya gak sih besok 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 tolal merah yes bangun siang lala tadi juga bangun siang iya tapi kan kayak itu kan emang gak enak badan iya bapak nanya gbkp oke terus sengaja gua matiin apinya pantas matiin apinya di telepon siang bukannya liburnya diundur iya kan diundur liburnya tanggal 19 kan diundur jadi tanggal 20 oh iya bener besok showroom ya guys besok showroom oke oke karena hari ini saya mau jajan tapi saya harus mandi dulu oke mana sih ini udah setengah enam sebelum azan kita harus menyudahi live showroom ini agar supaya kalian bisa kalian bisa aw aw sakit yang mana yang jente ya oke oke nih guys besok kita sarapan bareng ya jam jam 9 oke bye bye hai arigato ini aku membacain siapa sih eh siapa sih siapa ya siang oh ada gif dari kak videls dari kak gilang arigato dari kak septi juga wih baik banget makasih ya kak gilang kak septi dan ini juga ada kak videls terus kita baca deh absent deh ada siapa nih wih ada kak bakwan wih ada kak wij ada kak marcel ada kak bagas ada kak gishya halo ada kak rako ada kak laila ada kak kiki mars ada kak solali ada kak videls ada kak septi ada kak gilang dan ada kak firya terimakasih eh mana sini loh kok ilang makasih ya guys baru bangun tidur saya kayaknya mau tidur abis efek hujan jadi kita harus tidur oke mau screenshot oke kita mau screenshot oke bye sampai ketemu lagi ya dadah i i a a a a a Terima kasih.